Al-Fatihah Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan berkata kepadanya, Janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu, para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi. Dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tetapi masing-masing akan berkata, Aku ini bukan seorang nabi, Melainkan seorang pengusaha tanah, Sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, Bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, Itulah luka yang ku dapat di rumah sahabat-sahabatku. Hai pedang, Bangkitlah terhadap gembalaku, Terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, Sehingga domba-domba tercerai berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, Demikianlah firman Tuhan, Dua pertiga daripadanya akan dilenyapkan. Mati binasa, Tetapi sepertiga daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api. Dan aku akan memurnikan mereka, Seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka, Seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, Dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, Mereka adalah umatku, Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Terima kasih telah menonton!